Sebanyak 508 hektare sawa di Desa Bau, Kejamatan Lambandia, Bupatan Kolaka Timur mengalami gagal panen. Hal itu terjadi sebagai dampak dari fenomena alam El Nino yang membuat musim kemarau lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Bupati Kolaka Timur, Abdul Asis, mengatakan hujan tidak pernah lagi turun di wilayahnya sejak 6 bulan yang lalu. Hal itu menyebabkan kekeringan ekstrim melanda Kolaka Timur dan berdampak pada produksi pertanian khususnya padisawah. Berespon hal itu, pemerintah Kebupatan Kolaka Timur telah melakukan langkah taktis dengan memberikan mesin pompa air kepada para petani untuk digunakan dalam pendistribusian air ke lehan persawahan. Namun langkah itu kini dirasa tidak maksimal karena semakin ekstrimnya musim kemarau yang melanda. Kondisi asisting persawahan kita di Kabupaten Kolaka Timur kurang lebih hampir 19.000 hektare. Dan sekarang ini untuk wilayah di desa Bawabau hari ini kurang lebih 1.100 lahan kita di sini. Terus yang terdampak yang terpenting adalah bagaimana sekarang dari dinas terkait harus melakukan langkah-langkah mitigasi untuk menyiapkan salah satunya adalah sumur bor. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sultra turun kelangsung meverifikasi faktual kondisi lapangan di desa Bawabau, Kejamatan Lambadi ya Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Muhammad Yusuf mengatakan pihaknya langsung melakukan pendataan untuk selanjutnya mengambil langkah strategis terkait bencana kekeringan itu. Nah itu kami dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara ikut tentunya ingin membantu untuk bagaimana mengurangi beban masyarakat khususnya petani yang ada di sini. Tadi dikatakan oleh Bapak Bupati adalah sumur bor. Nah tentunya kami lihat ini kami menghitung dulu melihat ya seperti apa apakah dengan sumur bor ini bisa menyelesaikan persoalan yang ada di kolaka timur ini khususnya di desa Bawri. Kontributor Musa Kirasis, Kompas TV Kulaka Timur, Sulawesi Tenggara